Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Hairatulik Mahiriyati Mahasiswa program studi pendidikan khusus Universitas Langung Mangkurat, Banjarmasin Alhamdulillah, pada semester lima ini Kami diberi kesempatan belajar Pancis Adaptif Dalam video kali ini, kita akan membahas Olahraga Kreatif Yang mana, olahraga kreatif ini dapat kita rancang Untuk anak berkebutuhan khusus Untuk bahasan kali ini, anak berkebutuhan khususnya adalah Anak Cuna Daksa, kategoris Rebal Palsi Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya Simak lanjutan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, disini saya akan mempresentasikan Olahraga Kreatif bagi anak Cuna Daksa Kategoris Rebal Palsi Yang mana, judulnya Karus Kuruk Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu Selanjutnya, ada analisis kebutuhan anak Cuna Daksa, kategoris Rebal Palsi Yang pertama, identitas anak Nama, Ashwab Khalil Jai Bin, tempat dan tanggal lahir 26 Maret 2008 Jenis kelamin, laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak keempat dan dekat bersaudara Nama sekolah SDN SN Sungai Miai 5, kelas 6 Jalan Sungai Miai, Komplek Pulat Indo, Blok F, RT23, RT002, Kejanganan Bajamasi Setara Anak Cuna Daksa, kategoris Rebal Palsi Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Cuna Daksa Cuna Daksa atau cacat fisik adalah Penderita cacat akibat polio, kecelakaan, kecurunan, sejak lahir, kelayuan otot, akibat peradangan otak, dan kelainan motorik Yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syarab atau serebul Biltasar Tarigan 2000 Anak yang menderita kekurangan yang sifatnya menetap pada alat gerak, tulang, otot, dan sedih Sedemikian rupa sehingga perlu perlakuan khusus Nah, untuk sereba palsi, kata sereba merujuk pada kelainan di belahan otak besar Dan palsi menggambarkan setiap kelainan atau gangguan dari sistem kontrol durang tubuh otak Sehingga kelainan ini tidak disebabkan oleh problem-problem pada otot atau syarab tepi Gejala serebral, gejala sereba palsi sangat bervariasi Mulai dari yang ringan sampai yang berat Jadi, kategori sereba palsi juga masuk dalam macam-macam guna daksa Atau cacat fisik Karena adanya beradangan pada otak dan kelainan motorik Yang disebabkan berusakan pada sistem syarab atau serebul Analisis kebutuhan anak penadaksa kategori sereba palsi Secara khusus, objek observasi Yang pertama, anak membutuhkan keseimbangan karena badan anak lebih gendong ke kiri Anak mengalami ketakuan pada motorik kasarnya, yaitu tangannya Yang kaku sehingga kesulitan untuk memegang kopen dan menulis Yang ketiga, kesulitan mengancing baju dan dia sulit mengandalkan keluar air liurnya Yang keempat, membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan karena anak sedikit malas saat memiliki pelajaran Yang kelima, anak sedikit lambat ketika berlari karena pada kakinya juga mengalami ketakuan pada bagian sebelah kiri Analisis kebutuhan anak penadaksa kategori sereba palsi Anak ini membutuhkan latihan gerak tangan dan jari Anak sedikit membutuhkan latihan keseimbangan karena badan anak lebih gendong ke kiri Anak sedikit malas dalam mengikuti pelajaran sehingga dibutuhkan pembelajaran yang kreatif Anak sedikit kesulitan dalam berlari karena terjadi kemampuan pada kaki bagian kirinya Rancangan olahraga kreatif bagi anak penadaksa kategori sereba palsi Bentuk adaptasi olahraga ini sudah menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak Yang mana anak membutuhkan latihan keseimbangan dan melatih gerakan motorik pasarnya pada tangan dan kakinya Bagian B ada rancangan olahraga kreatif bagi anak penadaksa kategori sereba palsi Ada nama olahraga, tujuan, manfaat, dan peralatan olahraga Nah, yang pertama ini adalah nama olahraga kreatif yaitu Carlos Luruk Yang mana Carlos Luruk itu berasal dari kata lurus melintar sambil bermain buruk Jadi dijadikan nama Carlos Luruk Selanjutnya, ada tujuan permainan Carlos Luruk Yang pertama, permainan ini bertujuan melatih keseimbangan anak Melatih kepokosan anak Melatih kekuatan dunggang tangan anak saat memegang berda Melatih motorik asal anak ketika berjalan jatuh balok dan melangkahi lingkaran berdan Melatih tangan anak saat melepaskan huruf dan menempel huruf Selanjutnya, ada manfaat Carlos Luruk Yang pertama, menjaga keseimbangan Menguatan otot kaki Melatih koordinasi kaki dan mata Melatih motorik halus tangan saat menempel Selanjutnya, ada peralatan olahraga Peralatan olahraga Ada lingkaran ban Ada balok titian Ada kertas minyak Nah, untuk peraturan permainan Ada meniti balok titian sambil memegang bendera huruf Melangkah dan mengangkatkan kaki kira-kira 15 cm untuk melewati lingkaran ban Menempel huruf sesuai dengan yang sudah ditentukan Menyelesaikan permainan hingga susuran huruf sudah habis Selanjutnya, cara permainan Yang pertama, yaitu meniti balok dengan membawa bendera huruf Yang kedua, setelah sampai pada akhir balok Melanjutkan ke lingkaran ban dengan cara Mengangkat sedikit kaki dan melangkahkan kaki secara bergantian ke dalam lingkaran ban Yang ketiga, ketika sudah selesai melewati lingkaran ban Melanjutkan dengan membuka tempelan huruf yang ada pada bandera Dan melenangkan kembali pada kertas yang sudah disediakan Yang terakhir, setelah selesai bagian pertama Anak berlari kecil sampai membalok titian dan lingkaran ban Untuk kembali lagi menyelesaikan tempelan huruf yang sudah ditentukan Permainan terus dilanjut seperti guntan pertama Nah, ini cara permainannya Jadi, anak terlebih dahulu meniti balok titian Setelah itu, anak melangkahi lingkaran ban Nah, ini anak sambil membawa bendera Setelah itu, sampai pada meja Anak melepaskan huruf dan menempelkan huruf tersebut Yang selanjutnya, itu kesimpulan Jadi, olahraga ini dapat dimainkan Anak berkebutuhan misu, salah satunya yaitu Anak punan daksa, patagori serabal palsi yang ringan Anak yang mengalami kekakuan pada sistem koordinasi geraknya Serta melatih kekuatan kaki dan persimbangan anak Permainan ini juga bisa dimainkan oleh anak pada umumnya Berikut daftar Mustafa yang saya ambil Baik, sebelum mengakhiri presentasi kali ini Saya ada mengutip motivasi dari seorang atlet Yang mana katanya, rintangan tidak harus menghentikan Anda Jika Anda berlari dan menemukan tembok Jangan berbalik dan menyerah Temukan cara untuk mendekinya, melewatinya, atau mematahkannya Michelle Jordan, atlet basket legendaris 1984-2003 Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, itu tadi adalah rancangan olahraga kreatif Untuk anak-anak daftar kategoris rebukasi Belajaran ini sangat berumah taat untuk kita calon Bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang menarik dan kreatif Khususnya pada kegiatan olahraga? Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua Jaga kesehatan, rajin olahraga Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!